Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bertambah semangat belajarnya ya Kembali lagi bersama saya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi Mari persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian ya Nah setelah kita mempelajari materi ruang dan interaksi antar ruang Selanjutnya kita akan mempelajari materi peta Ada pun tujuan pembelajaran kali ini Enci harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian peta Dan menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta Apa sih itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar Dan diperkecil dengan menggunakan skala Untuk menambah pengetahuan kalian Bangsa Babylonia merupakan Pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum masehi Peta tersebut digambar pada tanah Lihat Berbentuk yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil Gambarnya seperti di samping ya Berikut adalah Contoh peta Sebelah kiri kalian adalah peta Indonesia Dan sebelah kanan kalian adalah peta dunia Sudah tahu ya apa itu peta? Nah untuk memudahkan kita mendapatkan informasi dari peta Di peta terdapat beberapa komponen ya Di antaranya adalah Judul peta Skala peta Garis koordinat Sumber peta Sumber peta Orientasi utara Legenda Simbol Dan Inset peta Jadi ada 8 komponen peta ya Mari kita bahas satu persatu komponen peta yuk Yang pertama adalah Judul peta Judul peta menunjukkan isi suatu peta Sebagai contoh Judul sebuah peta Peta penggunaan lahan di Indonesia Maka isi dari peta tersebut adalah Sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia Berupa Pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain Kemudian Komponen kedua Yaitu skala peta Skala peta Menunjukkan perbandingan antara jarak di peta Dengan jarak sesungguhnya di lapangan Contoh Skala peta Sebuah peta Adalah 1 berbanding 1 juta Berarti Objek yang ada di jaraknya 1 cm di peta Berbanding dengan 1 juta cm Atau 1 km di lapangan Skala peta Dapat dibedakan Menjadi skala angka Dan skala garis Atau grafis Paham ya anak-anak Nah skala Terdiri dari beberapa macam ya Yang pertama Skala angka Skala angka Berwujud berbanding angka Misalnya 1 berbanding 10.000 Jika tidak disebutkan satuannya di belakang Angka tersebut berarti Satuan yang digunakan adalah Sentimeter Sehingga Skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta Sama dengan 10.000 cm di lapangan Nah kemudian Skala yang kedua Yaitu Skala garis Atau grafis Skala garis Atau grafis Adalah Skala peta Yang berbentuk garis Dengan ukuran tertentu Skala grafis Biasanya ada pada Kolom legenda Contohnya pada gambar Di layar kalian ya Jika contoh skala grafis tersebut Dibuat skala angkanya Maka Skalanya adalah 1 berbanding 500.000 Karena 1 cm di peta Berbanding 5 km di lapangan Satuan dalam kilometer Diubah menjadi Sentimeter Sehingga 5 km Jika diubah Ke dalam sentimeter Menjadi 500.000 cm Karena itu Skala peta Menjadi 1 berbanding 500.000 Kemudian Yang berikut adalah Komponen Orientasi utara Orientasi utara Biasanya Sebuah peta Memiliki Orientasi Arah utara Bentuk orientasi Ditunjukkan oleh Simbol berbentuk Panah Dengan bentuk Yang bervariasi Penempatannya Pada kolom legenda Atau Pada bagian Yang kosong Di muka peta Contoh-contohnya Ada pada layar Kalian ya Kemudian Yang berikut Ada Simbol peta Simbol peta Tanda khusus Pada peta Yang mewakili Objek yang dipetakan Tujuannya Simbol peta Adalah Untuk memudahkan Pengguna peta Dalam membaca Dan memahami Isi peta Berdasarkan Bentuknya Simbol peta Dapat dibedakan Menjadi Empat Yaitu Yang pertama Adalah Simbol titik Pada peta Dapat beragam Bentuknya Simbol titik Dapat berupa Lingkaran Bujur sangkar Segitiga Dan lainnya Lambang ibu kota Biasanya diberi Simbol bujur sangkar Gunung api Berbentuk Segitiga Dan ibu kota Kabupaten Berbentuk Lingkaran Kemudian Simbol garis Simbol garis Dapat digambar Dalam beragam Bentuk Dan ukuran Ketebalan Ketebalan garis Dapat diatur Sesuai dengan Kaidah Perpetaan Simbol jalan Biasanya Berupa Garis kontinu Atau Tanpa Putus-putus Dengan ketebalan Sesuai dengan Kelas Jalannya Gamparnya Ada di samping Layar kalian Kemudian Yang ketiga Adalah Simbol warna Simbol warna Ini Digunakan pada Peta Dengan aturan Tertentu Tidak sembarang Warna Dapat digunakan Untuk Objek-objek Tertentu Karena Ada aturan Perpetaan Misalnya Warna Perairan Atau Sungai Danau Dan laut Diberi Warna Biru Jalan Diberi Warna Merah Dan Lain-lain Warna Ketinggian Dan Kedalaman Disesuaikan Dengan Objeknya Yang menunjukkan Adanya Perubahan Secara Teratur Dan Seterusnya Misalnya Kedalaman Laut Diberi Warna Biru Dengan Tingkat Perubahan Yang Teratur Dari Biru Terang Ke Biru Gelap Kemudian Yang Terakhir Yaitu Simbol Area Objek Yang Digambar Pada Peta Biasanya Berupa Ilustrasi Dari Objek Yang Ada Di Lapangan Simbol Area Juga Memiliki Aturan Tertentu Dalam Pemeta An Misalnya Area Berupa Sawah Digambarkan Dalam Bentuk Poligon Tertutup Yang Didalamnya Terdapat Simbol Tanaman Padi Contohnya Ada Di Samping Layar Kalian Nah Sekarang Kita Masuk Pada Garis Koordinat Garis Koordinat Adalah Garis Hayal Pada Peta Berupa Koordinat Peta Dalam Bentuk Garis Lintang Dan Garis Bucur Garis Koordinat Sangat Penting Pada Peta Karena Akan Menunjukkan Lokasi Pada Peta Dibanding Lokasi Lainnya Di Permukaan Bumi Serta Menggembarkan Karakteristik Suatu Lokasi Atau Wilayah Yang Dipetakan Sebagai Contoh Suatu Lokasi Yang Terletak Pada Lintang Tropis Akan Memiliki Karakteristik Iklim Tropis Seperti Indonesia Seperti Komponen Yang Keenam Yaitu Inset Peta Inset Peta Merupakan Peta Kecil Yang Ada Pada Suatu Peta Untuk Menunjukkan Lokasi Daerah Yang Dipetakan Di Antara Lokasi Lainnya Yang Lebih Luas Kemudian Komponen Yang Ketujuh Yaitu Legenda Legenda Menunjukkan Keterangan Semua Objek Yang Ada Atau Muncul Pada Muka Peta Pada Legenda Inilah Seorang Pembaca Peta Akan Mengetahui Tentang Objek Peta Yang Ada Pada Wilayah Yang Dipetakan Kemudian Komponen Yang Terakhir Adalah Sumber Peta Sumber Peta Menunjukkan Orang Atau Lembaga Yang Membuat Peta Dari Sumber Peta Inilah Dipoleh Informasi Untuk Membuat Peta Sehingga Bisa Dimilai Kualitas Peta Yang Dihasilkannya Nah Sudah Paham Ya 8 Komponen Peta Tambahan Pengetahuan Yaitu Anaksimander Dan Eratode Tenes Merupakan Ilmuwan Yunani Yang berjasa Dalam membuat Peta dunia Pertama Berdasarkan Pengamatan Dan pengukuran Bumi Secara Segerhana Peta Hasil Pengukuran Yang Agak Cermat Dibuat Oleh Tolomeus Sekitar Tahun 150 Sebelum Masehi Peta Yang Dibuat Berupa Peta Dunia Berbentuk Kerucut Dia Kemudian Dianggap Sebagai Bapak Kartografi Atau Ilmu Tentang Peta Nah Demikian Pembelajaran Kali Ini Mudah Mudahan Dapat Dipahami Ya Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Langsung Saja Di Kolom Komentar Ya Terima Kasih Sampai Berjumpa Kembali Di Video Pembelajaran Selanjutnya